Sistem yang diterapkan di sini saat ini adalah permaculture. Jadi permaculture ini merupakan sebuah pendekatan holistik, di mana kita mau memadukan antara landscape dan juga manusianya itu sendiri untuk bisa meregenerasi kehidupan di dalam tanah. Permaculture itu sebenarnya beyond organic, kita bukan hanya menumbuhkan makanan organik untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan alam sekitar, bagaimana kita menyehatkan tanah, menyeburkan tanah, bagaimana kita menghidupkan organisme-organisme baik yang di dalam tanah, makhluk hidup yang di atas tanah, itu semuanya nanti lama-lama akan menjadi suatu ekosistem yang seimbang istilahnya. Jadi kita dengan melakukan permaculture ini, kita betul-betul berkontribusi terhadap perbaikan ekosistem alam. Terima kasih sudah menonton! Ini coba sebelah sini kayaknya kering nih, perlu disirap. Oke. Kangkungnya udah bisa dipanen, Kang. Oh iya? Iya, itu udah banyak. Kita panen. Oh ini udah banyak nih, rumputnya nih, udah mulai ke jalan, kayaknya perlu dipangkas nih. Kang, ini daun ubinya udah bisa dipanen nih, sama kangkungnya juga. Udah ini ya, udah bisa dipanen ya, udah gede ya. Bisa, ini juga bagus nih lemon balm-nya, Kang. Iya, ini bolong-bolong tapi justru aman buat kita. Perkenalkan, nama saya Tasya Ayur Rahmi, biasa dipanggil Aca. Dan ini ada suami saya di sini, Kang Afif, Afif Shifalul Hayat, atau biasa dipanggil Kang Afif. Nah, kami berdua ini tinggal di Kebun Hanif sebagai tempat kami berkegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan sehari-hari kami itu ngapain kita berkebun gitu ya, yang ramah lingkungan dengan permaculture. Halo semuanya, selamat datang di Kebun Hanif. Sekarang kebetulan kita lagi di Kitchen Garden. Kita lagi berkegiatan seperti hari-hari kita biasa. Nah, sebenarnya di Kebun Hanif bukan hanya ada Kitchen Garden aja, tapi juga ada Perennial Garden, ada Food Forestnya juga. Kemudian ada tempat hewan-hewan ternak juga. Kebetulan di Kitchen Garden ini kita banyak menanam tanaman-tanaman yang annual. Jadi bukan hanya tanaman tahunan aja, tapi kita nanam-nanam juga kayak kebutuhan-kebutuhan dapur kita. Jadi kalau kita mau masak tinggal panen-panen aja yang terdekat di sini, di Kitchen Garden. Jadi di Kebun Hanif ini tuh dulunya tuh orang-orang banyaknya nanam singkong, jadi ladang singkong. Kalau lihat di daerah pada larang sekitar, kayaknya nggak ada yang nanam sayur di sini. Karena memang tanahnya, mungkin orang-orang mikirnya tanah yang nggak subur gitu ya untuk tanam-tanam sayur gitu. Tapi kita di sini coba untuk meregenerasi tanahnya lagi supaya kita bisa menumbuhkan apapun yang mau kita tanam. Terima kasih telah menonton! Kita sekarang sedang berada di perennial garden. Jadi kita sebut ini perennial garden karena mostly atau kebanyakan tanaman-tanaman perennial yang kita tanam di sini yaitu berumur panjang atau tahunan. Dan di sini kita coba kombinasikan dengan tanaman-tanaman legum sebagai nitrogen fixer. Sekarang kita akan melakukan chop and drop tadi ya, memangkas. Jadi salah satunya tanaman nitrogen fixer ini juga ketika kita pangkas, di daunnya ini mengandung kandungan nitrogen yang tinggi ya. Selain itu juga kita akan menyebar tanaman-tanaman nitrogen fixer. Nah ini yang kita sebut chop and drop. Jadi chop and drop itu ketika kita memangkas, yang pertama adalah memangkas tumbuhan atau tanaman yang di sini adalah tanaman legum yaitu nitrogen fixer yaitu kaliandra. Nah ketika kita chop, dipotong dari tanamannya lalu kita drop, kita berikan ke tanah dan sehingga nantinya akan menjadi sumber biomasa bagi tanah dan nanti akan diurai oleh mikroba-mikroba dalam tanah sehingga menjadi bahan organik tanah. Oke, jadi aku lagi nebarin kacang tunggak atau kopi. Nah ini juga termasuk tanaman legum ataupun tanaman nitrogen fixer. Jadi nanti mereka akan tumbuh menjadi cover crop sekaligus juga mereka menyumbang nitrogen ke dalam tanah gitu. Nanti dengan tumbuhnya mereka ini menjadi cover crop maka tanah-tanah di sini akan menjadi lembab gitu. Jadi terjaga. Ini sudah mandiri benih, jadi di awal saja mungkin sudah cukup lama kita beli dulu pas pertama kemudian kita selalu safe seat sehingga selalu punya stok benih untuk kita tebar kembali. Nanti kita safe seat lagi dan itu menjadi sesuatu siklus yang kita lakukan terus. Jadi ada sebuah prinsip di dalam termakultur salah satunya adalah everything is garden. Jadi apapun yang ada di sekitar kita kita bisa buat menjadi sebuah kebun bagi kita. Istilahnya bermanfaat buat kita. Jadi di sini pun di setiap sudut kita tanami gitu ya. Entah itu tanaman-tanaman pohon ataupun tanaman-tanaman yang perennial tadi ya yang berumur panjang. Jadi kita pun tidak harus banyak mengurusnya gitu ya. Kecuali di kebun dapur itu kebun yang intensif. Selain itu juga kita di sini ada forest garden ataupun food forest di mana kita hanya membiarkan secara natural gitu ya dengan mengintegrasikan tumbuhan-tumbuhan yang mensupport satu sama lain gitu dengan sistem layering seperti di hutan. Sehingga secara maintenance kita tidak banyak terlibat di situ hanya mungkin sekitar satu bulan sekali bahkan gitu ya atau satu minggu sekali gitu. Jadi sejauh ini Alhamdulillah semua area di sini bisa ditumbuhkan tanaman. Terima kasih telah menonton! Sekarang aku mau panen buat makan jadi sekitar 70% makanan kita itu sayur-sayurannya itu udah dari kebun semua. Oke ini kita panen kangkungnya. Ini sudah cukup lebat kangkungnya. Nah ini kangkungnya yang kita panen. Nah ini kangkungnya memang terlihat mungkin bulung-bulung ya tapi ini itu tanda bahwa kita memang menanam secara alami tanpa pesisida kimia dan juga semua makhluk hidup punya jatah makannya dan kita juga punya jatah makan kita sendiri. Selanjutnya kita panen ginseng jawa. Nah ini salah satu yang juga banyak di kebun kami saat tanaman perennial juga selalu tumbuh. Permakultur itu sendiri pada intinya adalah sebuah pendekatan bagaimana kita mendesain sebuah landscape yang mengikuti pola alam. Konsep ini sebetulnya dari zaman dulu sudah ada apalagi kita di Indonesia yang kita tahu bahwa budayanya juga istilahnya budaya yang regeneratif atau budaya yang arif itu sudah ada dari dulu gitu ya. Nenek moyang kita sudah melakukan bagaimana ketika kita keluar rumah sebetulnya makanan sudah ada di halaman rumah gitu ya dan juga beragam disitu lewat pendekatan ini sebetulnya dikaji secara ilmiah dan akhirnya menjadi sebuah konsep gitu yang dinamakan permaculture. Walaupun sebetulnya awalnya memang justru belajar dari suku-suku hadat gitu dari kearifan lokal. Oke sekarang kita panen kemangi buat lalap-lalap dan masak juga. Sebetulnya perbedaan antara permakultur dan organik itu sendiri kedua-duanya sebenarnya sesuatu yang selaras alam. Tapi yang membedakan memang dalam permaculture ini adalah lebih ke bagaimana sebenarnya kita mendesain gitu ya kita mendesain sehingga selaras dengan pola alam gitu ya. Dan juga permaculture ini lebih kepada koneksi ya koneksi di antara satu dan yang lainnya seperti dalam ekosistem yang tadi gitu ya. Bagaimana misalnya ketika kita dari rumah ke kebun dapur misalnya apa yang kita bisa integrasikan misalnya kita bisa membuang sampah organik atau memisahkan sampah organik dan kita buat menjadi kompos dan kita buat menjadi apa namanya misalnya disimpan di ember tumpuk nanti dan di airnya air lindinya kita pakai untuk menyiram tanaman sebagai sumber nutrisi bagi tanah dan juga tumbuhan. Sebisa mungkin tidak ada yang terbuang dengan sia-sia gitu semuanya kita manfaatkan kembali agar menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana membuat daging lebih jauh? Seperti ini? Ya, dengan itu? Bagus. Di sana? Ya. Anda dapat melakukannya seperti ini. Jadi daging bisa kembali ke jauh. Ya. Bagus. Ya, hari ini kita sedang berkebun bersama. Kebetulan di sini ada area yang kita coba mau hidupkan kembali. Jadi sebenarnya ini area sudah food forest ya, hutan pangan. Namun kita coba menanam kembali tanaman-tanaman yang sebagai cover crop di bawah pohon-pohon ini. Nah, di sini juga kita bekerja bersama teman-teman volunteer. Ya, jadi di sini juga kita aktifitas sehari-hari gitu ya. Selain saya dan THC, juga di sini ada volunteer yang membantu kita gitu di sini. Jadi teman-teman biasanya yang ingin belajar, yang ingin berkehidupan di sini bersama-sama kami juga beraktifitas sama gitu di kebun. Mungkin di awal-awal kita di sini hanya berdua, tapi semakin ke sini semakin ke sini kita juga ada volunteer-volunteer yang membantu kami. Dan volunteer-volunteer ini juga anak-anak muda semua seusia kami gitu ya. Yang mereka punya value yang sama, semangat yang sama sehingga kita berkehidupan bersama di sini. Kita bercocok tanam, regenerasi tanam. Kemudian juga kita makan dari sini bersama-sama setiap hari dari hasil kebun seperti itu. Ya, dan salah satu yang bisa kita lihat saat ini kan generasi muda, sudah mulai kurang tertarik ya dengan silah pertanian ataupun berkebun dan sebagainya gitu ya. Tapi lewat pendekatan ini kita bisa mengajak ya, mengajak teman-teman seusia kami ataupun bahkan lebih muda dari kami untuk mulai peduli terhadap lingkungan. Untuk mulai bisa merespon apa permasalahan yang ada saat ini dengan cara salah satunya adalah berkehidupan di sini, dengan berkehidupan selaras alam. Dan harapannya memang kedepannya ketika kembali ke tempat mereka bisa menjadi istilahnya sumber cahaya ataupun menjadi seseorang yang berkontribusi di daerahnya masing-masing terhadap perbaikan lingkungan itu sendiri. Kasi makan ayam menembebek. Oke, jadi ini kandang ternak kami, ada ayam, ada bebas, mereka semua tinggal di kandang yang tidak sempit ya. Jadi mereka bisa bebas, berjalan-jalan, meramban, mencari makanan. Kenapa mereka ayam-ayam ini mendapatkan tempat yang cukup luas ya, tidak sempit, supaya mereka juga happy, bukan hanya kita doang yang happy tapi mereka juga bisa happy. Dan ini juga termasuk integrasi antara ternak dan kebun. Karena mereka juga biasanya mengumbar, diumbar di sekeliling kebun. Mereka sambil mencari-cari serangga, makanan, kotorannya juga bermanfaat untuk lahan di kebun ini. Seperti itu. Dan sekarang Kang Afif akan memanen kompos ayam yang ada di kandang satu lagi yang dikhususkan untuk membuat kompos ayam. Jadi kita disini memanfaatkan sampah dapur atau sisa-sisa makanan dari dapur. Dan nanti ayam ini akan memakannya dan akan mengurahnya. Karena ayam memiliki staki yang akan mencakar-cakar gitu ya, mencakar-cakar tanah. Dan nantinya akan menjadi bagian-bagian yang kecil dan nantinya akan menjadi kompos. Jadi konsep ramah lingkungan di kebun Hanif ini itu kita mencoba semuanya terintegrasi ya. Jadi cycle yang close loop atau misalnya siklus yang semuanya itu berasal dari tempat ini gitu istilahnya. Jadi misalnya contohnya untuk sampah-sampah organik itu kita biasanya kasih ke cacing. Jadi kita ada worm house gitu ya. Kemudian nanti dari cacing ini akan menjadi media tanam yang kita pakai untuk membuat media tanam yang kita sebut cacing. Kemudian juga dari sampah organik kita beri untuk kasih makan ayam dan bebek gitu ya di sini. Kemudian ada juga magot BSF juga di sini gitu. Nah kemudian nanti dari kotoran misalnya kita di sini juga ada kambing. Kotoran kambing dan urin kambingnya pun kita manfaatkan gitu. Jadi kotoran kambingnya selalu kita buat pupuk untuk jadi kompos untuk bahan media tanam. Dan urinnya pun Kang Afif selalu bikin jadi POC urin kambing gitu. Jadi untuk semua bahkan pupuk-pupuk itu semuanya kita buat sendiri ya. Kita nggak bergantung dari produk-produk keluar seperti itu. Jadi semua yang kita sebisa mungkin meminimalisir waste ataupun sampah ya. Sehingga kita buat itu menjadi bermanfaat kembali. Karena sebetulnya di alam itu semua bisa menjadi sebuah kebermanfaatan kalau kita merespon itu secara selaras gitu dengan bagaimana alam itu bekerja. Sekarang kita mau mencampur media tanam. Di sini sudah ada cascing yang tadi kita panen. Kemudian juga ada kompos ayam yang tadi sudah Kang Afif panen. Dan juga ada sekam bakar yang kita sudah buat sebelumnya. Kita akan mencampur ketiga bahar ini untuk menjadi media tanam. Harapannya dengan kita melakukan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari di sini. Dengan mengkonservasi tadi ya air, tanam, menumbukan keberagaman di sini. Harapannya kita bisa turut ya berkontribusi untuk perbaikan bumi ini sendiri gitu. Walaupun mungkin hanya di lahan kita sendiri. Tapi semoga tadi dengan lewat edukasi dan juga sharing akan semakin banyak orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita bersama-sama untuk mungkin bahasanya memperlambat laju kerusakan gitu ya. Karena kalau misalnya kita terus hanya mengambil-mengambil dan mengambil dari bumi, kita tidak pernah mengembalikan, kita tidak pernah mencoba melakukan konservasi gitu ya. Maka mungkin bumi 60 tahun lagi, 20 tahun lagi sudah sangat berbeda dengan yang kita rasakan saat ini. Ya, ada sebuah istilahnya kiasan dari Bapak Permakacar, Bill Mollison ya. Jadi sebuah perubahan besar sebenarnya kita bisa lakukan dengan mengubah dari konsumsi kepada produksi gitu ya. Yang dalam hal ini adalah kita tahu bahwasannya di zaman modern seperti ini kita dituntut untuk terus konsumtif. Yang akhirnya malah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berlebihan. Akibat dari kebutuhan manusia ataupun keinginan manusia gitu ya. Dan lewat permaculture ini kita mencoba untuk tadi set limit gitu ya. Bagaimana kita menentukan batas gitu, kita merasa cukup dengan apa yang dihadirkan oleh alam ini, kita manfaatkan apa yang dihadirkan oleh alam ini lewat kebun kita gitu ya. Kita memanfaatkannya, kita mengkonsumsinya dan kita mengembalikannya. Dan harapannya kedepannya adalah pendekatan ini bisa diterapkan dimanapun dan bisa menjadi sebuah solusi bagi keberlanjutan lingkungan kita dan bumi kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!